Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Hari ini saya akan menanam durian Ini ada Sisa-sisa pinggir lahan ini Saya manfaatkan untuk menanam durian Sebenarnya kanan kiri sudah ada jeruknya Tapi saya terinspirasi Di lahan Kakak ipar saya itu yang pernah saya Ada videonya juga Untuk jenis durian montong itu Di lahan kakak ipar saya itu Hampir dikelilingi jeruk Di kupeng jeruk istilahnya ya Itu masih bisa berbuah maksimal Buahnya sangat lebat Untuk perawatan Di sambil ikutkan jeruk Makanya ini kemana saya beli Bibitnya Ini bibit montong Durian montong Satunya lagi ini jenis musangking Karena saya masih penasaran sama Durian musangking ini Soalnya dulu pernah nanam Sudah umur 2 tahun Tingginya sudah 2 meter Tiba-tiba mati Mungkin karena Akar atau gimana ya Ini makanya saya penasaran Dan setelah saya amat-amati itu Durian itu bagusnya itu Ditanam di Kalau orang sini bilang itu galengan gitu loh Jadi Perbatasan lahan yang Ketingganya beda Jadi ini jalan Di bawah Dan ini lahan yang atasnya Ini sekitar 1 meter setengah Dan saya tanam di Atasnya sini Jadi Dengan pemikiran Kalau musim hujan Itu Air yang ada di dalam tanah ini Itu gak sampai Banyak mengandung banyak air gitu loh Jadi Air yang insya Allah langsung terbuang ke sini Jadi Airnya tuntas Sehingga tidak terjadi Busuk akar gitu loh Dan menurut pengalaman saya pribadi juga Itu durian saya yang Jenis bawor Yang saya tanam di galengan juga Itu pertumbuhannya sangat Pesat Itu umur 4 tahun Sudah Setinggi sekitar 5 meter 4 meteran Sekitar 4 sampai 5 meter Dibanding dengan Durian yang saya tanam Di lahan atau di Kebun biasa Yang ada kesana itu 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 durian jenis bawor juga Tapi saya tanam Di bawah Itu Ternyata pertumbuhannya Dibalap atau Lebih cepat yang Di galengan sini Makanya Sepanjang galengan ini Saya sisikan Ponduren Itu ada musangking Sama duri hitam Ini ada bawor Yang sudah Kemarin sempat berbunga Tapi rontok Dan di samping-samping sini Ini saya tanam lagi Yang tadi Durian montong Sama Musangking Ini sudah saya siapkan Tepang tanam Ada 2 Bibit ya Ini juga ada Bawor Tapi ini Bawor ini Sudah lama Tidak numbuh-numbuh Soalnya dulu beli bibitnya Kekecilan Bibitnya harganya 7 ribu Beli dari Magelang langsung Dikirim Dekat kereta Belinya banyak Teman-teman Tapi ternyata Pertumbuhannya Kurang maksimal Kalau terlalu kecil Bibitnya Ini Harga bibitnya Saya beli Rp65.000 Kalau menurut teman-teman Ini sangat Istilahnya murah Soalnya Batangnya sudah Sebesar Jempol Lebih Ini Montong Ini Musangking juga Batangnya Sebesar Jempol Lebih Tingginya Hampir sama Dengan saya Tinggi saya Rp178 Tingginya Sekitar Rp180 Ini kayaknya Harganya Rp65.000 Mungkin Kalau di Di luar Apa Di Normalnya Mungkin Di atas Rp100 Ini berhubung Kemarin itu Belinya Di tetangga Atau teman Beli Beli di Magelang Katanya Dari Magelang Jadi Dijual Murah Ini Akan Saya Tanam Untuk Montong Saya Tanam Disini Untuk Musangking Saya Tanam Disini Ini Sampingnya Ada Banyak Ranaman Juga Ini ada Jambu Kristal Merah Atau Home Pause Ini Ini Suka Pohon Angka Ini Tanggal 28 Februari 2023 Ini Untuk Kenang-kenangan Maksudnya Bila Pohon ini Sudah Berbuah Jadi Ada Tanggalnya Saya Menanam Buat Sejarah Tadi Tahu Ulang Tahunnya Pohon Ini Oke Terima kasih Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih